Pada spoiler kali ini kita kembali dilanjutkan dengan Xiao Yan yang akhirnya meninggalkan alam Gu dan telah melewati kota Suci Gu, lalu dirinya pun segera mengeluarkan peta untuk mengidentifikasi kemana dirinya harus pergi, dan setelah itu tubuhnya berubah menjadi cahaya cemerlang yang bergegas ke ufuk utara dengan kecepatan seperti kilat, dan dengan kecepatan penuhnya, ditambah lagi dengan bantuan beberapa lubang cacing spasial, akhirnya Xiao Yan pun menghabiskan sekitar 5 hari sebelum mencapai wilayah yang diberikan oleh pavilion bintang jatuh, namun Xiao Yan merasa tidak nyaman setelah tidak menemukan adegan yang kacau di sepanjang jalan, meskipun saat ini pertahanan telah diperkuat, namun tekanan yang diciptakan oleh pertempuran besar tidak ada, Xiao Yan pun bergegas ke pavilion bintang jatuh oleh karena itu dalam waktu setengah hari Xiao Yan telah mencapai pegunungan pavilion bintang jatuh, selain itu Xiao Yan juga menyadari jika alam bintang pada saat ini tidak diragukan lagi memiliki tampilan baru, karena jika dibandingkan dengan di masa lalu, maka pegunungan yang awalnya tersembunyi telah dibuka dan kelompok bangunan telah dibangun di atasnya, selain itu banyak aura yang lebih kuat secara samar-samar dipancarkan dari pegunungan besar di tengah alam bintang. Sementara itu di sisi lain beberapa tetua menyadari sinar cahaya yang tiba-tiba melesat dan muncul di alam bintang yang damai, lalu beberapa teriakan marah pun bergema di langit di alam bintang ketika sinar cahaya ini muncul, bahkan para tetua pun bertanya-tanya, siapakah yang berani menyebabkan masalah di alam bintang ini, lalu ruang di langit pun dengan cepat memadat setelah 10 teriakan tetua yang marah terdengar, kemudian tidak lama mereka pun tercengang melihat bahwa sinar cahaya tidak berhenti dan kecepatannya tiba-tiba meningkat, sinar pun menembus ruang yang dipadatkan tanpa perlawanan di depan banyak mata yang terkejut, kemudian pada akhirnya sinar cahaya pun muncul di belakang para tetua itu dengan cara yang seperti hantu, sosok tersebut segera tertawa dan berkata, ini baru setengah tahun sejak dirinya pergi, akan tetapi pertahanan menjadi seketat ini, para tetua yang telah berusaha menghentikan Xiao Yan mengamati Xiao Yan dengan mata yang serius, dan setelah adegan sebelumnya mereka pun tidak lagi berani meremehkan pria berjubah hitam yang sangat muda ini, mereka pun segera bertanya, siapakah sosok tersebut, Xiao Yan pun tersenyum pahit dan tidak berdaya ketika dirinya melihat mata yang tidak pasti dari para tetua itu, karena dirinya baru saja pergi selama setengah tahun namun hampir tidak ada yang mengenalinya, sungguh nasib Xiao Yan yang malang, lalu tidak lama beberapa tokoh tua akhirnya bergegas dari gunung utama, sementara Xiao Yan merasa tidak berdaya, sedangkan mereka yang awalnya terkejut akhirnya berteriak, itu adalah kepala pavilion junior, 10 tetua tamu pavilion bintang jatuh dan murid pavilion bintang jatuh, sehingga saat ini sudah tidak terhitung lagi jumlah orang yang tercengang ketika mereka mendengar teriakan gembira ini, mata mereka pun melirik ke arah Xiao Yan dengan sedikit tidak percaya, karena reputasi Xiao Yan cukup bagus di dalam pavilion bintang jatuh, akan tetapi itu hanya beberapa saat sejak banyak orang datang ke pavilion bintang jatuh, oleh karena itu ini adalah pertama kalinya banyak orang yang melihat Xiao Yan. Kemudian tidak lama seorang tetua berjubah kuning yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok ketua tamu buru-buru maju dan menyapa Xiao Yan, meskipun dirinya lebih tua dari Xiao Yan, namun orang yang lebih kuat adalah tuannya, dan saat ini pencapaian Xiao Yan dalam setiap aspek jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan para tetua tamu, oleh karena itu nada bicara mereka juga secara alami sangat sopan, Xiao Yan pun samar-samar tersenyum dan berkata, tetua sudah terlalu sopan, lalu tidak lama berselang tiba-tiba ruang di belakang Xiao Yan berfluktuasi sementara mata Xiao Yan menyapu alam bintang, kemudian sosok tua perlahan muncul dan itu adalah abah Yao Lao Sang Penjoki Handal, saat ini dirinya tertawa sebelum akhirnya berkata, akhirnya Xiao Yan telah pulang kampung, Xiao Yan pun buru-buru membungkuh dan dengan hormat menyapa gurunya, tetua tamu di samping juga dengan hormat menyapa Yao Lao ketika dirinya muncul, tentu saja abah Yao Lao sangat jarang mengungkapkan dirinya, oleh karena itu dirinya adalah eksistensi yang misterius di mata para tetua tamu ini, namun tidak terduga bahwa dirinya secara pribadi akan datang dan menerima kepala pavilion junior ini saat dirinya muncul. Di sisi lain Yao Lao pun tersenyum dan menggelengkan kepalanya ke arah Xiao Yan, dirinya melambaikan tangannya kepada tetua tamu sebelum akhirnya menoleh kembali ke arah Xiao Yan, dirinya berkata, Xiao Yan telah menjadi agak halus setelah perjalanan ke alam Gu, dan penampilan Xiao Yan ini tidaklah buruk karena dalam waktu setengah tahun Xiao Yan telah maju ke Douzun Bintang 8 dari Douzun Bintang 5, dan sepertinya Xiao Yan telah mendapat banyak hal dari perjalanan ini, lalu beberapa kejutan pun muncul di mata para tetua tamu itu ketika mereka mendengar pujian dari Yao Lao, dan orang ini memang layak menjadi kepala pavilion bintang jatuh karena peningkatan seperti itu benar-benar terlalu menakutkan, Xiao Yan pun hanya tersenyum sebelum akhirnya Yao Lao segera mengajak Xiao Yan untuk segera turun terlebih dahulu, tentu saja Yao Lao sudah lama menunggu Xiao Yan untuk kembali, Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya matanya menyapu sekeliling dan dirinya mengerutkan keningnya, dirinya dengan lembut bertanya kepada Yao Lao, apakah dokter peri kecil dan yang lainnya belum kembali, Yao Lao pun menjawab bahwa mereka telah kembali, namun mereka pergi lagi, Xiao Yan pun terkejut dan bertanya, kemanakah mereka pergi, Yao Lao segera berkata, ini juga adalah alasan dirinya menunggu Xiao Yan, dan pavilion bintang jatuh telah menerima beberapa berita setelah Xiao Yan memasuki makam surgawi, sehingga setelah itu Yao Lao meminta kelompok dokter peri kecil dan yang lainnya untuk segera kembali, setelah itu mereka pun bergegas menuju ke Kaisaran Jiama, dan nama akrab ini menyebabkan Xiao Yan merasa tercengang, namun itu hanya berlangsung sesaat sebelum wajahnya mengalami perubahan drastis, kemudian dirinya pun bertanya, apakah sesuatu telah terjadi pada alian Xi Yan. Kemudian abah Yao Lao pun perlahan mengangguk saat dirinya melihat perubahan mendadak pada ekspresi Xiao Yan, dirinya berkata, saat ini dapat dikatakan jika seluruh wilayah barat laut benua dalam masalah, Xiao Yan pun mengerutkan keningnya dan bertanya, apakah yang terjadi? Yao Lao pun segera menjelaskan, awalnya benua barat laut tidak dalam kekacauan, akan tetapi setahun yang lalu sebuah vaksi yang dikenal sebagai sekte singa yang mendalam tiba-tiba mulai terlibat dalam perang skala besar, bahkan dalam waktu kurang dari setengah tahun hampir setengah dari benua barat laut berakhir di bawah kendali sekte singa yang mendalam, Xiao Yan pun mengerutkan keningnya dan bertanya, apakah mereka sangat kuat? Yao Lao pun menjawab dengan suara yang lemah, meskipun sekte singa yang mendalam dapat digolongkan di antara sepuluh besar di benua barat laut yang tidak terkalahkan, namun kali ini kekuatan mereka tiba-tiba melonjak, selain itu mereka mendapatkan banyak ahli misterius yang kuat, Xiao Yan pun mengerutkan keningnya dan tiba-tiba dirinya melihat ekspresi serius dari wajah Yao Lao, hatinya bergetar saat dirinya menebak, apakah ini ada campur tangan Aula Jiwa? Yao Lao pun mengangguk sebelum akhirnya melanjutkan perkataannya, berdasarkan situasi yang ditransmisikan kembali ada banyak ahli dari Hall of Soul yang memang muncul di sekte singa yang mendalam, Xiao Yan pun segera bertanya, mengapa Hall of Soul itu tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan selain menuju ke wilayah barat laut benua, dan mereka justru mengobarkan perang besar seperti itu, Yao Lao pun mengerutkan keningnya dan menjelaskan situasinya, mereka sepertinya mengumpulkan jiwa dan faksi-faksi di dataran tengah yang saling terkait dan rumit, bahkan Hall of Soul juga tidak akan berani memulai perang besar dengan mudah, akan tetapi situasinya berbeda di benua barat laut, karena mengingat kekuatan Hall of Soul itu sudah cukup dominan untuk mengobarkan perang sepihak, sehingga yang perlu mereka lakukan hanyalah muncul setelah pertempuran dan mengumpulkan jiwa yang tidak terhitung banyaknya, tentu Aula Jiwa pasti memiliki banyak skema untuk mengumpulkan jiwa, namun Yao Lao juga tidak yakin dengan alasannya, karena pada saat itu mereka hanya ingin Yao Lao bergabung dengan mereka setelah menangkapnya, tentu Yao Lao sadar bahwa mereka tertarik dengan keterampilan alkemis miliknya, hal ini karena dirinya bisa memperbaiki pil obat, lalu kekuatan yang luar biasa dan misterius dari kepala balai jiwa juga sedang membutuhkan pil obat tingkat 9, namun tidak mudah untuk memperbaiki pil obat seperti itu. Saat ini hati Xiao Yan pun menjadi sedikit berat untuk beberapa alasan yang tidak diketahui setelah mendengar desahan lembut dari Yao Lao, lalu dirinya pun bertanya-tanya, apakah sebenarnya yang ingin direncanakan oleh klan Hun, Yao Lao pun segera berkata, benua barat laut berada dalam kekacauan, dan sekte singa yang mendalam terus memperluas wilayah mereka, sehingga mereka akan menghancurkan sekte atau kerajaan yang tidak tunduk kepada mereka, dan ini tidak diragukan lagi akan membuat kecepatan yang dimana Hall of Soul bisa mengumpulkan tubuh spiritual, meskipun kualitasnya mungkin tidak tinggi, akan tetapi mereka dapat menebusnya dengan kuantitas, adapun mengenai aliansi yang milik Xiao Yan itu telah menjadi aliansi yang kuat, bahkan dapat diperingatkan di antara tiga besar benua barat laut, hal ini karena setelah dikembangkan oleh Tante Medusa dan yang lainnya selama bertahun-tahun ini, oleh karena itu sepertinya sekte singa yang mendalam bukanlah tandingan aliansi Yan, namun sayangnya ada penambahan Aula Jiwa, sehingga dengan bantuan para ahli Aula Jiwa maka aliansi Yan hanya bisa berakhir dengan kerugian, bahkan beberapa bulan yang lalu wilayah aliansi Yan menyusut dan mereka secara bertahap kembali ke Kaisaran Jiama, tentu mereka juga telah memperoleh beberapa berita tentang hal itu pada waktu itu, sehingga membuat dokter peri kecil dan yang lainnya pun bergegas ke Kaisaran Jiama setelah mendapatkan berita ini, bahkan King Lin juga ikut dengan mereka karena nasib rumah ular langit juga sangat buruk, selain itu Yao Lao juga mengirim beberapa ahli dari paviliun bintang jatuh untuk mengikuti kelompok dokter peri kecil ketika mereka pergi, namun Yao Lao pikir mereka akan kesulitan menangani situasi ini, kemudian Xiao Yan pun mengangguk dan dirinya setelah itu mengepalkan tangannya sebelum akhirnya berkata, sepertinya dirinya juga harus bergegas kembali, karena di aliansi Yan ada tante simpanan Medusa, kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, dan semua anggota klan Xiao, oleh karena itu Xiao Yan perlu mengungkapkan dirinya ketika aliansi Yan menghadapi masalah seperti itu, Yao Lao tidak terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan, dirinya sedikit mengangguk dan berkata, kali ini dirinya juga akan mengirim beberapa tetua dari paviliun bintang jatuh yang merupakan bintang 5 Dozun, selain itu mereka juga mengetahui lebih banyak informasi jika dibandingkan dengan Xiao Yan, sehingga mereka akan membantu Xiao Yan memahami situasi benua barat laut, namun Abah Yao Lao pribadi akan tetap berada di paviliun bintang jatuh untuk berjaga-jaga terhadap serangan Hall of Soul yang mengalihkan kekuatan mereka, oleh karena itu mereka akan mengesampingkan masalah purifying demonik lotus flame pada saat ini, karena mau bagaimanapun juga masih ada waktu sebelum pameran dagang spasial dimulai, dan sebelum itu mereka harus menyelesaikan permasalahan aliansi Yan, lalu Xiao Yan juga tidak perlu terburu-buru karena dirinya bisa berangkat besok, sedangkan wilayah dataran tengah dan benua barat laut terlalu berjauhan, sehingga Xiao Yan akan membutuhkan lebih dari 2 bulan untuk terbang kembali, oleh karena itu mereka harus membangun lubang cacing di sini. Xiao Yan pun terkejut saat mendengar hal ini, karena lubang cacing adalah sesuatu yang dibangun oleh siapa saja yang telah mencapai kelas douzun, namun membangun lubang cacing yang panjang yang membentang dari dataran tengah ke benua barat laut bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh douzun biasa, untungnya kekuatan Yao Lao saat ini berada di kelas banseng, sehingga seharusnya tidak terlalu sulit untuk hal itu, lalu tidak lama Yao Lao pun segera berkata, dirinya telah menggunakan lubang cacing sementara untuk mengirim kelompok dokter peri kecil pergi, dan sejak saat itu Yao Lao telah menyiapkan lubang cacing yang stabil, lalu setelah berhasil dibangun itu akan menjadi jalur yang menghubungkan pavilion bintang jatuh ke benua barat laut, setelah Xiao Yan mengambil alih pavilion bintang jatuh di masa depan, maka pavilion bintang jatuh dan aliansi Yan akan bergabung, Xiao Yan pun mengangguk dan menghela nafas lega, karena jika mereka benar-benar bisa membangun lubang cacing yang terhubung ke benua barat laut, maka itu sudah pasti akan menghemat banyak waktu baginya. Setelah itu Yao Lao pun berbicara sambil tersenyum lalu memerintahkan Xiao Yan untuk beristirahat hari ini di warung Budayanti, tentu saja Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya dirinya tiba-tiba teringat sesuatu, kemudian Xiao Yan terlihat mengambil token Giyok Zamrut yang diberikan Yao Xingji dari cincin penyimpanannya, setelah itu menyerahkannya kepada Yao Lao, Xiao Yan berkata, ini adalah undangan upacara Yao dari klan Yao, dan mereka meminta Xiao Yan untuk menyerahkannya kepada guru, tangan Yao Lao pun langsung gemetar saat dirinya mendengar kata-kata upacara Yao, kemudian mata Yao Lao pun menatap token Giyok Zamrut sebelum akhirnya menghirup udara dalam-dalam, setelah itu tangannya gemetar saat dirinya perlahan menerimanya, dan pada akhirnya dirinya memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya dan berkata, sebaiknya Xiao Yan jangan khawatir tentang masalah ini, karena yang harus mereka pikirkan terlebih dahulu adalah membangun lubang cacing, Xiao Yan mengangguk setelah mendengar perkataan Yao Lao, saat ini Xiao Yan merasa meskipun Yao Lao tidak menunjukkan banyak hal di wajahnya, namun Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa hati abah Yao Lao sebenarnya sedang tidak baik-baik saja, sehingga Xiao Yan pun bergumam di dalam hatinya, sepertinya guru tidak akan menolak undangan upacara Yao, Xiao Yan pun ingin tahu apa upacara Yao ini yang menyebabkan Yao Lao menunjukkan reaksi seperti itu, kemudian singkat cerita hari-hari berikutnya setelah Xiao Yan kembali ke pavilion bintang jatuh menjadi jauh lebih santai, dan tiga hari pun perlahan berlalu di tengah perasaan santai ini dengan Xiao Yan yang kadang-kadang muncul untuk memberikan nasihat kepada beberapa murid pavilion bintang jatuh, sementara itu lubang cacing yang dibangun oleh Yao Lao secara bertahap hampir selesai, sedangkan di sisi lain sekelompok wanita muda yang mengenakan pakaian ketat yang cemerlang telah berkumpul di salah satu sudut tempat latihan, kemudian perbincangan pun segera terjadi di antara mereka, seorang wanita muda di samping tertawa dengan suara lembut, sementara wanita berbaju merah berfokus kepada Xiao Yan, sosok tersebut berkata, kakak perempuan kecil Yoku Wan akhirnya tertarik pada seseorang, mendengar hal ini wajah wanita muda bernama Yoku Wan itu pun menjadi merah dan dirinya segera berkata, omong kosong apa yang dirinya katakan, seorang wanita lain segera bertanya, mengapa kakak perempuan senior tidak meminta saran kepada kepala pavilion junior, karena dengan begitu kakak perempuan senior akan memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengannya, karena jika tidak begitu maka tidak akan ada harapan di masa depan. Yoku Wan pun ragu-ragu sejenak setelah mendengar hal ini, lalu seorang wanita lain segera berkata, adik perempuan senior Yoku Wan adalah orang dengan bakat paling menonjol di antara generasi muda pavilion bintang jatuh ini, bahkan kepala pavilion pun telah terganggu selama tes saat itu, oleh karena itu dirinya tidak perlu merasa rendah diri meskipun status unik dari kepala pavilion junior, wanita tersebut pun segera mendorong Yoku Wan menuju ke arah Xiao Yan, sementara itu Xiao Yan pun mengamati wajah merah kecil dari wanita muda berpakaian merah yang berdiri tepat di hadapannya, Xiao Yan pun tersenyum dan bertanya, apakah dirinya yang dipanggil Yoku Wan? Xiao Yan mendengar bahwa guru telah menyebutkan namanya berkali-kali, mata Xiao Yan pun mengamati wanita muda di depannya ini saat dirinya berbicara, meskipun wanita muda ini tampak sedikit muda, namun dirinya tidak diragukan lagi memiliki kecantikan yang begitu sempurna, dan begitu dewasa nanti maka dirinya sudah pasti akan menjadi penyihir kecil yang akan menyebabkan banyak pria mempertaruhkan diri untuknya, terlebih lagi ini adalah seorang wanita muda yang bahkan belum berusia 17 tahun, akan tetapi Yoku Wan ini telah melangkah ke kelas doang, Xiao Yan pun bergumam, tidak heran guru telah mengingatkan Xiao Yan berkali-kali, karena jika dirinya yang sudah tua tidak memutuskan bahwa dirinya tidak akan lagi menerima murid lain, maka Yoku Wan ini akan menjadi junior kecil Xiao Yan. Sementara itu Yoku Wan pun segera mengangguk ketika dirinya mengetahui bahwa Xiao Yan mengetahui nama dirinya, wajahnya yang tipis dan halus ditutupi dengan beberapa kegembiraan, kemudian dirinya pun segera mengumpulkan keberaniannya dan mengucapkan kata-kata di hadapan Xiao Yan, Yoku Wan bertanya, bolehkah dirinya meluangkan waktu kepala pavilion junior untuk memberi dirinya beberapa saran, Xiao Yan pun tersenyum dan dengan lembut berkata, sebaiknya adik Yoku Wan memperlihatkan proses latihan dan keterampilannya di hadapan Xiao Yan, hati kecil Yoku Wan pun diam-diam berdebar saat dirinya merasakan kelembutan Xiao Yan, dirinya pun buru-buru menunjukkan skill do telapak tangan yang baru saja dirinya latih, sedangkan Xiao Yan di sampingnya berdiri dengan tangan di belakang dan dirinya melihat Yoku Wan melepaskan teknik telapak tangan plastik dengan cara yang sangat halus, Yoku Wan menunjukkan beberapa kekurangan kecil namun hal yang menyebabkan Xiao Yan tercengang adalah, Yoku Wan telah memperbaiki kekuatan ini dengan segera setelah dirinya mengidentifikasinya, dan kecepatan pemahamannya menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kemudian tidak lama beberapa keringat pun muncul di dahi Yoku Wan setelah menyelesaikan teknik telapak tangannya, akan tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan, lalu penglihatannya pun diam-diam melirik ke arah Xiao Yan dan bertanya tanpa ragu, bagaimana kinerja Yoku Wan menurut kepala pavilion junior, Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya berkata, wah itu bagus sekali, Xiao Yan pun ragu-ragu sejenak setelah melihat kecemerlangan di wajah kecil Yoku Wan, lalu akhirnya Xiao Yan pun berkata, ada sesuatu yang Xiao Yan ingin ketahui, dan apakah Yoku Wan akan tertarik pada hal ini atau tidak, Yoku Wan pun buru-buru bertanya saat mendengar pertanyaan Xiao Yan, apakah hal tersebut, Xiao Yan pun segera berkata, sebaiknya Yoku Wan menjadi muridnya, Xiao Yan merasa agak konyol di hatinya ketika dirinya mengucapkan kata-kata ini, dan tidak terduga bahwa akan ada saat ketika Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini akan tetapi itu bukanlah niatnya, namun Abah Yao Lao yang meskipun menghargai bakat Yoku Wan, akan tetapi dirinya tidak ingin menerima murid lain, oleh karena itu dirinya telah memberi Xiao Yan tugas ini, sementara itu Yoku Wan pun langsung terkejut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, dirinya pun menundukkan kepalanya dan tidak berbicara, Xiao Yan menjadi malu saat dirinya melihat reaksi dari Yoku Wan, karena tidak disangka dirinya menerima perlakuan seperti itu saat pertama kali dirinya mengucapkan kata-kata ini, tidak lama Yoku Wan pun mengerutkan keningnya dan merenung sejenak sebelum akhirnya mulai membuka mulutnya, Yoku Wan bertanya, bisakah dirinya menjadi murid kepala pavilion junior hanya dalam nama saja, kata-kata Yoku Wan pun menyebabkan Xiao Yan seketika terbatuk, karena dengan statusnya saat ini banyak orang yang akan bergegas jika dirinya benar-benar ingin menerima seorang murid, namun wanita muda ini dihadapannya dipenuhi dengan persyaratan, Xiao Yan pun tidak berdaya menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya berkata, jika begitu permasalahannya maka terserah Yoku Wan saja, karena bagaimanapun juga orang yang akan mengajar bukanlah Xiao Yan, dan apakah itu hanya dalam nama atau tidak maka hal itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan. Sementara itu senyum gembira pun segera muncul di wajah kecil Yoku Wan ketika mendengar hal ini, karena seorang murid dalam nama begitu dirinya menjadi cukup kuat di masa depan, maka hal ini tidak akan memiliki efek yang mengikat, oleh karena itu etika apapun tidak akan menjadi permasalahan, Xiao Yan secara alami tidak menyadari pemikiran dari muridnya yang baru diterimanya dalam nama di depannya, dan jika Xiao Yan menyadarinya maka Xiao Yan pasti akan berpikir untuk mengusirnya, meskipun Yoku Wan masih sangat muda, akan tetapi dirinya sudah memikirkan pemikiran seperti itu. Sementara itu ruang di bagian dalam alam bintang tiba-tiba berfluktuasi, sementara Xiao Yan tidak berdaya menggelengkan kepalanya, karena suara spasial yang hadir sebagian menyebar dari gunung belakang alam bintang dan mengeluarkan suara berdengung, Xiao Yan pun terkejut ketika dirinya merasakan fluktuasi spasial ini, dan dengan segera kegembiraan pun muncul di matanya setelah dirinya menyadari, sepertinya lubang cacing telah berhasil dibangun, Xiao Yan pun segera menoleh dan tersenyum saat dirinya memberitahu ke arah Yoku Wan bahwa dirinya akan melakukan perjalanan ke gunung belakang, karena dirinya akan pergi untuk jangka waktu beberapa hari kemudian, sehingga Yoku Wan harus pergi dan menemui guru besar karena dirinya akan mengajarinya. Wajah kecil Yoku Wan segera menjadi sedikit pahit ketika dirinya mendengar bahwa dirinya akan pergi untuk jangka waktu tertentu, sehingga dirinya hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, Yoku Wan mengerti apa yang dikatakan oleh kepala pavilion junior, lalu Xiao Yan tanpa sadar menjadi bersemangat ketika dirinya melihat ekspresi pahit di wajah kecil Yoku Wan yang cantik, Xiao Yan pun tersenyum dan menegurnya, dirinya seharusnya tidak memanggil Xiao Yan dengan sebutan seperti itu, dan saat ini wajah cantik Yoku Wan pun menjadi merah saat dirinya melihat ekspresi menggoda di wajah Xiao Yan, pada akhirnya dirinya pun memanggil Xiao Yan dengan sebutan guru, Xiao Yan pun tersenyum puas saat dirinya mendengar kata-katanya dan mengusap kepala kecil Yoku Wan sebelum akhirnya tersenyum dan mulai berbicara, lakukan yang terbaik, karena Xiao Yan berharap bahwa Yoku Wan akan maju ke kelas Dohuang saat dirinya kembali berikutnya, Xiao Yan pun tidak tinggal lebih lama setelah dirinya mengatakan kata-kata ini, dan tubuhnya bergerak lalu dirinya berubah menjadi sinar cahaya, setelah itu dirinya pun bergegas ke gunung belakang. Singkat cerita setelah sampai Xiao Yan pun segera bertanya kepada Yao Lao, apakah gurunya telah berhasil, Yao Lao pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya berbalik dan menatap ke Xiao Yan dan mulai bertanya, apakah Xiao Yan telah bertemu dengan gadis kecil itu, Xiao Yan pun mengangguk dan berkata, dirinya telah bertemu dengannya, dan bakatnya memang sangat luar biasa, lalu jika dirinya dirawat dengan baik maka pencapaiannya pasti akan sangat luar biasa, Yao Lao pun tertawa pelan sebelum akhirnya bertanya, apakah Xiao Yan sudah menerimanya sebagai murid, Xiao Yan pun mengangguk sekali lagi sebelum akhirnya secara kasar menjelaskan masalah ini sebelumnya, dan ketika Yao Lao mendengar bahwa Yokuan hanya bersedia menjadi murid dalam nama, membuat Yao Lao tanpa sadar tertawa terbahak-bahak, lalu abah Yao Lao segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa jika itu hanya nama, karena mau bagaimanapun Xiao Yan tidak perlu khawatir tentang permasalahan ini, Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya bertanya, kapankah dirinya akan bisa berangkat, Yao Lao segera berkata, dirinya khawatir mereka harus menunggu beberapa hari lagi, meskipun lubang cacing telah berhasil dibangun akan tetapi masih belum stabil, selain itu Yao Lao juga berpikir mereka harus mencari beberapa pembantu selama beberapa hari ke depan, karena sudah pasti akan ada banyak ahli dari Aula Jiwa di pihak sekte singa yang mendalam, oleh karena itu mereka harus benar-benar bersiap. Saat ini Xiao Yan pun mengerutkan keningnya setelah dirinya mendengar bahwa gurunya akan mencari pembantu lain, dan mereka yang bisa terlibat harus ahli yang telah mencapai kelas Dozun, namun di mana mereka dapat menemukan tempat seperti itu, Yao Lao pun segera tertawa sebelum akhirnya berkata, apakah Xiao Yan lupa kemampuan mengumpulkan dari seorang alkemis, karena Yao Lao juga sudah meminta orang-orang untuk menyebarkan berita bahwa mereka mengundang para ahli dari seluruh penjuru, namun syaratnya adalah seorang harus telah mencapai kelas Dozun, lalu hadiahnya masing-masing adalah tiga pil obat tingkat delapan, dan jumlah warna pil lightning ini yang dimiliki oleh pil obat tingkat delapan akan ditentukan oleh kekuatan masing-masing dan kontribusinya, Yao Lao yakin akan banyak orang yang datang, dan pada saat itu Xiao Yan akan memimpin mereka ke wilayah barat laut benua, setelah itu maka Xiao Yan akan menyerang sekte singai yang mendalam untuk segera mengakhiri perang ini. Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya tanpa daya bertanya, bukankah ini terlalu murah hati, karena tiga pil obat tingkat delapan masing-masing orang itu akan menjadi jumlah yang cukup besar jika dua puluh hingga tiga puluh orang yang datang, Yao Lao pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, sebaiknya Xiao Yan tetap tenang, karena seharusnya tidak akan menjadi masalah selama itu adalah pil obat di bawah tingkat ke sembilan, apalagi di warung Budhe Yanti juga ada pil seperti itu, tentu saja Xiao Yan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya berkata, jika begitu permasalahannya maka mereka akan menunggu beberapa hari lagi. Kemudian singkat cerita pavilion bintang jatuh pun menjadi semarak selama tiga hari penuh karena undangan Yao Lao, Yao Lao pun secara pribadi memilih orang-orang selama tiga hari ini, lalu dirinya telah memilih dua puluh ahli di antara mereka yang datang karena undangan, dan kekuatan dari dua puluh orang ini semuanya setidaknya berada di bintang tiga Dozun, tiga di antara mereka bahkan telah mencapai tingkat bintang kedelapan Dozun, namun meskipun begitu mereka masih sedikit lemah jika dibandingkan dengan Xiao Yan sang cucu monton, lalu belasan sosok pun berdiri di udara di gunung belakang alam bintang tiga hari kemudian, dan gelombang demi gelombang aura yang luas dan perkasa menyebar dan beriak, lalu daerah ini tampak bergetar karena tekanan menakutkan yang terkonsentrasi di sini, Xiao Yan pun berdiri di depan banyak tokoh dan mulai berbicara dengan senyum yang tipis, dirinya berkata kepada semuanya, Xiao Yan berpikir mereka semua tentu menyadari tujuan dari perjalanan ini, dan begitu mereka tiba di wilayah barat laut semua, maka Xiao Yan berharap semua orang akan mendengarkan perintahnya, dua puluh ahli yang diundang pun tersenyum dan menganggu ketika dihadapkan dengan kata-kata dari Xiao Yan, meskipun Xiao Yan lebih muda dari mereka, namun aura yang kuat membuat mereka sadar bahwa pemuda ini lebih kuat dari mereka semua, oleh karena itu mereka pun tidak menolak ketika diperintahkan oleh Xiao Yan, terlebih lagi mereka semua juga jelas mengetahui identitas dari pemuda ini, lalu seorang tetua berwajah merah yang memimpin salah satu kelompok tiba-tiba tertawa dan berkata, kepala pavilion junior tidak perlu khawatir, karena mereka telah diundang oleh kepala pavilion Yao dan secara alami mereka tidak akan berubah pikiran di tengah jalan, Xiao Yan pun menangkupkan tangannya ke arah sesepuh berwajah merah dan berkata, jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan merepotkan tetua Hu, orang ini adalah orang yang paling kuat di antara 20 orang yang diundang kali ini, lalu kekuatannya telah mencapai bintang 8 Douzun, selain itu perlu disebutkan bahwa dirinya dan 2 orang lainnya yang telah mencapai bintang 8 Douzun adalah kembar 3, dan mereka bertiga telah mulai berlatih ketika mereka lahir, namun sayangnya tidak satu pun dari mereka yang telah menikah dan memiliki anak hingga saat ini, dan yang terpenting adalah mereka bersaudara yang tidak pernah mengkhianati satu sama lain, oleh karena itu kerjasama di antara ketiganya sudah pasti sangat luar biasa, bahkan jika mereka bergandengan tangan maka mereka akan mampu melawan bintang 9 Douzun. Lalu tidak lama setelah itu mata Xiao Yan pun meluncur ke arah Yao Lao sebelum akhirnya dirinya berkata, mereka akan segera berangkat, Yao Lao pun mengangguk dan berkata, orang-orang ini baru datang setelah diundang, sehingga Xiao Yan tidak perlu terlalu mempercayai mereka, sementara itu Xiao Yan dapat mempercayai 10 tetua tamu ini, karena mereka jauh lebih mengetahui berita di benua barat laut daripada Xiao Yan, Xiao Yan pun diam-diam menghela nafas setelah dirinya melihat 10 tetua tamu yang ditunjukkan oleh Yao Lao, Yao Lao pun tersenyum setelah semua orang sudah bersiap, lalu dirinya perlahan melangkah maju dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya, setelah itu lubang cacing di puncak gunung tiba-tiba berfluktuasi setelah Yao Lao melambaikan lengan bajunya, dan ketika riak dipancarkan lubang cacing pun mulai berputar perlahan, dan gelombang demi gelombang kekuatan hisap samar-samar menyebar darinya, Yao Lao pun menjentikkan jarinya dan sebuah gulungan hitam terbang menuju ke arah Xiao Yan, diketahui jika gulungan tersebut ditutupi dengan kekuatan spasial yang menakutkan, lalu dirinya berkata, ini adalah gulungan lubang cacing yang belum diperbaiki di sisi lain, sehingga setelah Xiao Yan tiba maka yang perlu Xiao Yan lakukan hanyalah menemukan tempat yang aman dan membukanya, setelah itu akan mungkin untuk membentuk terowongan yang akan tetap berada di tempat itu selamanya, Xiao Yan pun dengan hati-hati menerima gulungan itu dan meletakkannya di cincin penyimpanannya, setelah itu dirinya berbalik ke arah lubang cacing dan menghirup udara dalam-dalam sebelum tiba-tiba melambaikan tangannya, dan Xiao Yan adalah yang pertama bergerak setelah suaranya terdengar dan dirinya berubah menjadi sosok hitam yang terbang ke lubang cacing hitam gelap, sedangkan para ahli pun segera mengikuti Xiao Yan masuk lubang cacing di belakangnya, Xiao Yan mengepalkan tangannya dan berkata, tunggu aku kakak, dan janda simpananku kailin karena aku cucu monton akan kembali. Kemudian singkat cerita kelompok Xiao Yan pun telah sampai dan berhasil keluar dari celah spasial, lalu seorang tetua dengan cahaya merah di wajahnya menyapu mata karena terkejut ketika dirinya mendarat di tanah, dirinya pun bertanya, apakah ini bagian barat laut benua? Tidak lama seorang lelaki tua berambut putih berpakaian putih di samping Xiao Yan melihat sekelilingnya sebelum akhirnya mengeluarkan peta dari tangannya, setelah membuka dan memperhatikannya dirinya segera berbicara kepada Xiao Yan, dirinya berkata, tempat ini seharusnya berada di bagian utara wilayah barat laut, dan lubang cacing yang dibangun oleh kepala pavilion tidak memiliki tanda spasial yang tepat, jadi itu hanya bisa mengirim mereka secara kasar ke barat laut, dan berdasarkan intelijen yang mereka peroleh maka bagian utara wilayah barat laut ini telah menjadi wilayah sekte singa yang mendalam, dengan kata lain mereka telah dipindahkan ke wilayah sekte singa yang mendalam, namun hal itu tidak masalah karena tidak banyak ahli dari sekte singa yang mendalam di bagian utara, karena kekuatan utama mereka saat ini seharusnya dikumpulkan di perbatasan aliansian, dan selama mereka menuju barat daya melalui beberapa lintasan, maka mereka seharusnya bisa mencapai wilayah aliansian, Xiao Yan pun mengangguk sambil dirinya melihat peta, kelompok mereka memiliki total 30 elit douzun, dan dengan barisan ini mereka bisa berjalan tanpa lawan selama mereka tidak bertemu dengan pasukan elit dari sekte singa yang mendalam, atau awla jiwa, oleh karena itu tidak akan sulit untuk mencapai wilayah aliansian, Xiao Yan pun menoleh dan melihat ke barat daya yang jauh, Xiao Yan berkata, jika begitu permasalahannya maka segera bergerak, dan mereka dapat mengumpulkan beberapa tentang berita terkini di sepanjang jalan, selain itu cobalah yang terbaik untuk menekan aura masing-masing, lalu tetap dengarkan perintah Xiao Yan dan jangan berkeliaran secara acak, jika kalian ingin mythic glory, Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya dan jari-jari kakinya menekan tanah, lalu tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas pergi, bahkan suara angin yang menderu bisa terdengar saat banyak sosok mengikuti Xiao Yan di belakangnya, kelompok Xiao Yan pun bergegas menuju ke perbatasan aliansi Yan tanpa kendala apapun, meskipun mereka bertemu dengan beberapa ahli dari sekte singa yang mendalam, namun mereka hanya bertingkat di tingkat douzong, sehingga dengan begitu mereka pun tidak menjadi ancaman bagi kelompok Xiao Yan. Selain itu selama perjalanan ini kelompok Xiao Yan pun telah mendapatkan beberapa informasi, hati Xiao Yan tenggelam ketika dirinya mengetahui informasi ini karena situasinya memburuk, sehingga membuat Xiao Yan bergerak lebih cepat, dirinya juga tidak menyangka karena aliansi Yan sejauh ini telah bekerja keras untuk mendapatkan wilayah yang luas, namun saat ini itu telah menyusut sepertiganya, terlebih lagi tingkat penyusutan ini meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan, dan dari informasi ini Xiao Yan menjadi sadar bahwa sebagian besar ahli dari aliansi Yan saat ini berkumpul di benteng kuning misterius di aliansi langit kuning misterius, karena tempat itu adalah lokasi terpenting bagi aliansi Yan selain kam utama mereka di kekaisaran Jiama, dan jika benteng ini juga jatuh, maka pertahanan mereka dalam radius seribu kilometer juga akan runtuh dan memaksa aliansi Yan kembali ke kaisaran Jiama. Tentu saja berita buruk ini pun membuat Xiao Yan tidak punya pilihan lain selain mempercepat kecepatannya, karena Xiao Yan harus segera sampai di benteng kuning misterius sebelum sekte singa mendalam mulai mendudukinya dengan paksa, karena jika tidak maka kerugian yang akan diderita oleh aliansi Yan akan terlalu besar, ditambah lagi aliansi Yan juga sedang menjadi buron budayanti karena terlalu banyak bon.